selamat menikmati karena akan banyak sekali momen yang semakin membuat kita baper karena kita akan mengetahui bagaimana sikap Nopia kepada Jepri setelah sebelumnya Nopia terus kepikiran dengan ucapannya Jepri yang mengatakan cinta kepadanya lalu bagaimana dengan Bu Astrid? apakah Bu Astrid akan mengetahui status Nopia yang saat ini sudah menjadi janda dan bagaimana reaksi Bu Astrid? setelah mengetahui hal itu seperti apa kisahnya? tonton video ini sampai dengan selesai ya guys namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya langkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya terima kasih Nopia terus kepikiran dengan ucapan Jepri yang mengatakan cinta kepadanya hingga membuat Nopia bertanya-tanya apakah mungkin selama ini Jepri mencintainya dan semua yang Jepri lakukan kepadanya itu atas dasar cinta tapi dalam hati Nopia sempat menyangkal ya guys apa mungkin? seperti itu karena semua kebaikan yang sudah Jepri lakukan kepadanya itu Jepri lakukan saat Nopia masih bersuami apa mungkin Jepri mencintai wanita yang sudah bersuami? Nopia juga sempat menduga kalau Jepri hanya meracau saja tapi yang pasti ucapan Jepri itu akan terus membuat Nopia kepikiran ya guys hingga membuat Nopia nekat untuk menanyakannya langsung kepada Jepri apakah yang Jepri katakan itu benar dan ini akan membuat alur ceritanya semakin menarik lagi ya guys sedangkan Bu Astrid kini terus kepikiran tentang Nopia apakah mungkin Nopia anak dari orang yang tertabrak oleh Jepri 18 tahun yang lalu karena sebelumnya pun Bu Astrid pernah bertemu dengan Nopia di pemakaman yang sama tapi Bu Astrid juga belum yakin dan menganggap kalau itu tidak mungkin tapi yang pasti tidak akan lama lagi Bu Astrid akan mengetahui kebenarannya sementara Tami kini dibuat merasa bingung karena Pak Samsul kembali memohon agar dirinya segera membebaskan Joe Pak Samsul juga berani menjamin kalau Joe tidak akan berbuat kasar lagi kepada Tami dan sepertinya Tami akhirnya akan mengabulkan permintaan Pak Samsul karena Tami pun merasa kasihan kepada Kinara yang sangat merindukan kehadirannya Joe dan ini dipastikan akan membuat si Hakim ketar ketir di episode selanjutnya besar kemungkinan Bu Astrid akan mengetahui kalau Nopia sebenarnya sudah bercerai dengan Hakim Bu Astrid pun akan terkejut ya guys karena seperti yang sudah kita lihat di episode sebelumnya Nopia tidak bilang kepada Bu Astrid kalau dirinya sudah bercerai dengan Hakim pada saat Bu Astrid bertanya kenapa Miss Nopia tidak pergi ke makam bersama suaminya Nopia hanya menjawab tidak bagaimana reaksi Bu Astrid setelah mengetahui itu dan apakah Tami akan benar-benar mencabut tuntutannya terhadap Joe hingga Joe akhirnya dibebaskan dan ini tentunya membuat kita semua semakin penasaran ya guys untuk itu saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari pukul 19.25 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP oke guys mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih episode sebelumnya dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video mimin kali ini terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax